sudah terlihat sudah pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar hari ini anak-anak baik pak baik pak baik baik sehat ya oke untuk memulai pembelajaran hari ini mari kita berdoa coba mas Yandra sebagai ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk bisa berdoa silakan mas Yandra terima kasih pak kepada seluruh kawan-kawan teman-teman semua untuk memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing berdoa mulai selesai ya terima kasih disampaikan kepada mas Yandra karena sudah memimpin doa kemudian hari ini apakah ada yang tidak berangkat hadir semua pak oh alhamdulillah ada semua untuk presensi silakan kalian menuliskan nama di chat room supaya saya tahu siapa saja yang sudah hadir semoga hari ini hadir semua oke pada pembelajaran hari ini kita akan memulai bab yang baru ini saya share screen dulu yaitu tentang tekanan zat sekarang saya mau tanya terlebih dahulu ketika kalian mendengar kata-kata tekanan tekanan saja jangan pakai zat apa yang ada di dalam pikiran kalian coba ada yang mau berpendapat tekanan dalam otak kalian itu apa masalah pak kegencet pak masalah apalagi kegencet pak kegencet pak ya boleh gak apa-apa apa lagi ya silahkan kegencet masalah apa lagi ditekan pak ditekan oke gak apa-apa mungkin satu lagi ada yang bisa mendefinisikan tekanan dalam pikiran oh ini ada lagi dihimpit pak dihimpit boleh boleh oke oke terima kasih yang sudah memberikan tanggapannya mengenai tentang tekanan tetapi pada dasarnya pada tekanan yang akan kita belajar di sini tadi ada yang masalah kemudian dihimpit tertekan dan sebagainya itu saya tidak menyalahkan tidak membetulkan tapi nanti pada fokus pada pembelajaran hari ini adalah tekanan pada zat pada zat dengan kita tahu yang namanya zat ada berapa ya macamnya ada yang bisa menjawab zat ada berapa saya pak ada tiga pak ada tiga pak ada tiga pak coba mbak amel apa saja itu yang tiga itu zat padat cair sama gas pak oke bagus zat padat zat cair dan zat gas nah pada fokus kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat padat ini kompetisi dasarnya kemudian apa sih tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian setelah belajar tentang tekanan zat padat nanti kalian bisa memahami tentang konsep tekanan pada zat padat yang dengan tepat itu tujuan pembelajaran hari ini ya kemudian berikutnya nah ini kita mulai ini ada sebuah tayangan video coba kalian perhatikan terlebih dahulu di youtube di youtube selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gak ada suaranya pak gak ada suaranya ya kalau di tempat saya pak yang lain bagaimana sama pak gak ada suaranya pak gak ada suaranya pak gak ada suaranya coba nanti saya ya 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 saya menggunakan itu ya yang aslinya saja coba nanti saya cari ada suaranya gak ada pak gak ada pak gak ada suaranya gak ada juga mungkin karena bapaknya pengen share biasanya ada share audio pak itu kalau share audinya belum di share ya ini ini videonya jalan biar saya yang mengucapkan ya ya pak ya pak kita akan melakukan sebuah percobaan tentang tekanan zat padat alat yang digunakan itu dua buah paku ini dua buah paku kemudian martil atau palu kemudian balok kayu ini saya tancapkan yang satu yang saya tancapkan pada bagian yang runcing yang lancip dan yang satunya lagi nanti saya tancapkan pada balok kayu pada bagian yang tumpul kira-kira apa yang terjadi apakah sama apakah berbeda ini yang runcing terlebih dahulu saya tancapkan ke palu kayu dengan tiga hentakan satu dua tiga tiga hentakan ya kemudian yang kedua ini yang bagian yang tumpul saya tancapkan di palu kayu buat tiga hentakan tulang satu dua tiga nah sekarang saya ambil bagian yang tadi yang saya tancapkan bagian yang yang runcing yang kedua yang tumpul nah ini bekas dari yang yang runcing dan yang dan yang tumpul nah kira-kira dari percobaan itu kira-kira apakah ada pertanyaan yang mungkin menggelitik kalian ada apa tidak ada pak yang mungkin ya siapa-siapa saya pak ya mbak Anies siapa ya pertanyaan apa coba tadi yang paku yang ditancapkan dengan ujung yang runcing bekas pukulannya itu ada lubangnya pak ada lubangnya yang runcing kemudian ya kalau yang kalau yang ditancapkan bagian yang rata tadi tidak tidak menghasilkan lubang oh tidak menghasilkan lubang ya bagus siapa lagi ada yang mau berpendapat atau ada yang mau memunculkan pertanyaan dari tadi percobaan yang saya lakukan oke ya saya lanjutkan ya oke cukup satu saja kemudian ini ada sebuah gambar ada angsa kemudian kaki ayam ini gambar kaki angsa dan kaki ayam tadi perlaksikan dari video kemudian dari gambar angsa dan ayam kira-kira ketika gambar angsa dan ayam ini berada di lumpur kira-kira jalan dua spesies ini yang jalannya lancar kira-kira siapa ya kalau di lumpur dengan asumsi masa badan mereka itu sama angsa angsa bagus alasannya kenapa ya kenapa alasannya kelapa kakinya lebar kelapa kakinya kegiatan hari ini coba ini ada LKPD yang dapat kalian kerjakan ini LKPD tentang tekanan yaitu tujuannya menjelaskan konsep tekanan disini sudah ada dasar teorinya kemudian hipotesis kira-kira faktor faktor apa saja yang dapat memengaruhi besaran tekanan coba apakah ada yang bisa mengajukan dugaan sementara tentang pertanyaan yang pertama kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang bisa mengaruhi besarnya tekanan coba siapa yang mau berpendapat ayo silakan lebar permukaannya pak lebar permukaannya terus apa lagi kira-kira beratnya pak beratnya oke pertanyaan pertama ada dua ya berarti ya apakah ada lagi yang mungkin mau menjawab gaya yang bekerja gaya yang bekerja boleh ada lagi keras pukulannya pak keras pukulannya ya boleh gak apa-apa ini hipotesis dugaan mungkin mungkin lagi sudah cukup ya oke pertanyaan pertama hipotesis sudah terjawab coba yang kedua bagaimana hubungan antara tekanan dengan luas dan gaya tadi ada yang menjawab luas permukaannya pak kemudian ada gayanya kira-kira luas dan gaya hubungannya apa kira-kira antara tekanan kemudian gaya kemudian luas ada yang bisa menjawab semakin besar gaya tekanannya semakin besar pak semakin besar gaya tekanannya semakin besar oke ada lagi yang mau menjawab mungkin dari tampilan video yang tadi juga bisa menjawab hipotesis ini oke ya oke kita mulai saja percobaannya ini alat dan bahannya ini saya sudah menyediakan dua buah plastisin ini dua buah plastisin ya terlihat ya ini dua buah plastisin kalau tidak ada ya berarti bisa diganti menggunakan tanah liat kemudian dua buah koin saya menggunakan koin yang 500an ini harusnya kalian praktek langsung tapi karena ini mendadak ya tidak masalah nanti saya demonstrakan saja di dua koin 500an kemudian 222 buah air mineral botol mineral suaranya terdengar oh iya 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 maaf ini dua buah botol mineral nanti sebagai pemberatnya ada dua percobaan ini dua buah plastisin yang pertama koin yang pertama saya taruh secara vertikal seperti ini seperti ini kemudian nanti yang koin yang kedua saya taruh secara horizontal sebentar sebentar seperti ini ini ya kemudian nanti fungsi dari botol ini ini sebagai pemberatnya saya menggunakan dua botol yang sama dan saya isi dengan volume yang sama pula sekarang saya saya coba dulu yang horizontal saya taruh botol ini dipakai menggunakan ujung ininya botol tutup botolnya kira-kira lima detik saya pegang supaya tidak jatuh satu dua tiga empat lima cukup saya taruh disini kemudian yang secara vertikal sama juga lima detik cukup mohon maaf satu dua tiga empat lima oke cukup ini ya jadi sudah ini yang vertikal ini yang horizontal kemudian saya ambil yang vertikal dan saya ambil yang horizontal coba kalian perhatikan kira-kira terlihat apa tidak ya terlihat apa tidak terlihat 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 ada barisnya ini yang horizontal ini warna merah yang warna merah horizontal kemudian yang warna oranye itu yang vertikal kira-kira jejak telapaknya tadi yang vertikal dengan yang horizontal dalaman yang mana dalaman yang orange yang vertikal yang vertikal ya oke itu pertama kita coba lagi persopan yang kedua saya masih menggunakan dua botol tapi yang satunya akan saya kurangi setengah bentar saya buang dulu karena ini termasuk air kolam bentar ya ini berbeda ini yang full ini yang saya kurangi volumenya nah kemudian percobaan yang kedua saya masih menggunakan ini bagian yang satu sisi satu sisinya sisi berikutnya ini saya menggunakan yang vertikal semua yang orang yang vertikal kemudian yang warna biru sama merah pun juga vertikal yang orang yang orang ini saya menggunakan botol yang full yang penuh lima detik tekankan satu dua tiga empat lima dan satunya lagi ini vertikal tapi saya menggunakan yang isinya setengah lima detik satu dua tiga empat lima oke sama-sama menancap tapi apakah nanti ada perbedaannya saya ambil dulu apakah terlihat yang oranye sama yang biru merah jejaknya terlihat 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 jelas oh iya iya nanti kalau nanti ada waktu setelah pembelajaran ini bisa kalian praktekan sendiri ya ya pak ya pak ini ini kalau saya lihat bagian yang oranye merah ini yang tadi saya tekan menggunakan air botol yang isinya setengah ini dalam tetapi tidak sedalam yang oranye ini ada dua percobaan tadi yang pertama masanya sama tapi satunya vertikal satu horizontal yang lebih dalam tadi mana ya yang vertikal apa yang horizontal vertikal yang kedua tadi sama-sama vertikal tetapi masanya saya bikin berbeda satunya penuh satunya lagi setengah kira-kira tadi yang lebih dalam mana yang penuh atau yang setengah yang penuh baru oke terus oke kita kembali lagi ke LKPD yang harus kalian kerjakan nah ini 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 berarti posisi yang A itu yang orang tadi kita isi dangkal atau dalam tadi yang orang orang saya bikin dalam orang 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 yang tadi yang merah dangkal pak dangkal oke persopan yang kedua tadi yang orang dalam atau dangkal lebih dalam dari yang lebih dalam dalam ini dalam ini kemudian satunya lagi dang kal nah ini data yang kita peroleh yang pertama tadi persopan yang pertama yang dalam adalah yang orang dengan cara vertikal kemudian yang kedua yang lebih dalam juga yang orang sama-sama vertikal tetapi masanya lebih besar dari tadi daripada yang merah ada beberapa analisa kira-kira pertanyaan ini coba kalian jawab posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya pekerja yang lebih besar pertanyaan ada yang bisa menjawab terlihat atau tidak terlihat kelihatan 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 coba ada yang bisa menjawab vertikal pak posisi yang vertikal kalau siapa siapa yang menjawab sip saya Mbak Nur ya yang Mbak Nur bagus Mbak Nur yang vertikal pertanyaan yang kedua ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan atau gaya yang sama uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam alasannya kenapa mengapa demikian Bapak Selin Mbak Nur apakah yang bisa menjawab pertanyaan ini vertikal pak vertikal alasannya karena luas permukaannya lebih kecil pak jadi lebih dalam karena luas permukaan lebih ya eh pertanyaan berikutnya tadi siapa ya saya lupa ini tadi siapa yang menjawab siapa yang kedua oh Mbak Cia ya oke bagus Mbak Cia pertanyaan yang ketiga ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal tetapi dengan besar dorongan gaya yang berbeda uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam alasannya kenapa ada lagi yang mau menjawab siapa lain tadi Mbak Nur sama Mbak Cia mungkin dari yang laki-laki ini belum bisa menjawab ini ada yang mau menjawab ini yang berisi airnya penuh pak oh ini masih yang penuh alasannya kenapa mas karena kalau yang penuh maka besar gaya gaya tekannya lebih besar pak yang pakai air yang penuh ketimbang yang setengah isinya oh iya tapi karena besar gaya lebih besar ya oke bagus karena besar gaya lebih berikutnya yang keempat bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar dari kedua pelakon tersebut manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar dari dua percobaan tadi kira-kira posisi yang mana yang bisa menghasilkan tekanan lebih besar coba ada yang bisa menjawab lain tadi tiga orang yang sudah berhasil menjawab siapa yuk saya pak iya siapa ini saya pak iya mbak anis apa posisi uang logamnya vertikal kemudian ketika vertikal kemudian ketika didorong dengan botol yang isi airnya penuh ketika didorong dengan air yang berisi penuh oke sip ini analisis ya sudah terjawab dan kita simpulkan ini juga ada pertanyaan yang bisa kalian menjawab mungkin yang bisa menjawab silakan angkat tangan nanti akan saya kasih nilai plus yang pertama berdasarkan aktivitas yang telah kamu lakukan sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tekanan coba angkat tangan ya pak faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya tekanan dari percobaan tadi ya mas yandra boleh apa mas yandra yang mempengaruhi itu yang pertama luas permukaan uangnya pak luas permukaan luas permukaan apalagi yang kedua besar gaya yang mendorongnya besar gaya yang berisi penuh botolnya berisi penuh oke berarti ada dua ya berarti luas permukaan dan besar gaya apakah ada lagi mas yandra atau mungkin cuma hanya dua itu kok kalau dari percobaan tadi dua itu pak yang mengaruhi oke sip bagus kemudian yang berikutnya bagaimana hubungan antara tekanan dengan luas permukaan dan gaya coba siapa yang mau menjawab hubungan tekanan gaya dan luas permukaan ya mbak amel kayaknya tadi presen mengangkat tangan silahkan oh iya bagus mbak amel coba semakin semakin kecil luas penampangnya maka tekanannya semakin besar pak semakin kecil luas penampangnya tekanannya semakin besar terus kemudian apa lagi ada lagi ada lagi semakin besar gayanya maka semakin besar juga tekanannya pak semakin besar gayanya semakin besar pula tekanannya bagus ada lagi mungkin atau hanya cuma hanya itu hanya dua faktor itu mbak amel sudah cukup sudah pak oke see bagus oke kita kasih plus kepada teman-teman yang sudah menjawab oke oke kita kembali ke LKPD sudah selesaikan kita kembali lagi pada media pembelajarannya nah kesimpulan dari persoapan yang tadi kita lakukan ini tekanan pengertian dari tekanan terlebih dahulu tadi pada awal saya memberikan apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata tekanan ini pengertian secara realnya karena adalah gaya yang bekerja pada suatu luas bidang tekan tertentu itu pengertian dari tekanan kemudian faktor apa saja yang memakai tekanan itu ada dua macam tadi sudah disampaikan sama kalian semua ada dua yaitu yang pertama luas bidang kemudian gaya tekannya gaya tekan itu dilambangkan dengan F kemudian luas bidang dilambangkan dengan A kemudian hubungannya apa sih antara tekanan dengan tadi dua faktor itu gaya dengan luas tekanan berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan secara matematik ini tekanan dapat dirumuskan sama dengan F per A dimana P adalah tekan B dengan F adalah gaya dengan satuan Newton A adalah luas bidang tekan dalam satuan meter persegi nah kemudian evaluasi untuk evaluasi karena ini waktunya hampir habis silakan nanti kalian bisa mengerjakan evaluasi pada link google form yang nanti akan saya kirim lewat WA nanti bisa kalian mengerjakan tunggu sepukul 6 sore nah oke dari pembelajaran hari ini barangkali ada yang mau ditanyakan tentang tekanan silakan bisa mengangkat tangan kemudian pertanyaan apa apa atau kira-kira pembahaman apa yang belum kalian pahami tentang tekanan zat padat silakan apakah ada yang mau bertanya sudah jelas Pak ada yang mau bertanya oke sudah jelas ya oke karena tekanan pada zat padat konsep rasanya kalian sudah mengetahui nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang tekanan juga tetapi kita nanti masuk kepada zat cair yaitu tekanan hidrostatis oke dengan berakhirnya pembelajaran hari ini berakhir pula pertemuan kita hari ini sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini kita berdoa ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian dan yang nantinya bisa menjadi kesuksesan di masa depan kurang lebihnya dimaafkan saya akhiri walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih